Intro Hai hai teman-teman Selamat datang di channel youtube saya Bersama saya kembali Dr. Fergie Teman-teman perkenalkan Untuk kalian yang baru pertama kali melihat saya Saya adalah Dr. Fergie Saya berkenalkan dari kota Surabaya Tepatnya di Jawa Timur Indonesia Dan saya adalah seorang ibu rumah tangga Dan juga seorang dokter umum Tetapi saya juga adalah sebagai Online bisnis mentor Nah ngomongin soal Bisnis nih Kalian pasti banyak bertanya-tanya Kenapa nih kok Dr. Fergie memutuskan Berbisnis? Kok gak praktek aja? Kok gak sekolah aja spesialis Dan lain sebagainya Nah kalau kalian yang banyak yang penasaran Tolong ikutin video saya Kali ini tapi jangan lupa Untuk klik tombol subscribe dulu Supaya kalian bisa menjadi orang-orang pertama Yang mengetahui video-video terbaru saya Dan jangan lupa Berikan like-nya Dan silahkan tinggalkan komen kalian Nah teman-teman Tadi saya udah cerita Sesuai profesi saya adalah seorang dokter Dan pasti banyak diantara kalian yang Sejak zaman dulu Oleh orang tua kalian Oleh kakek nenek kalian Disarankan dan dianjurkan Untuk menjadi dokter Ya Dan memang profesi dokter ya Sejak zaman dulu memang sangat termahsyur Karena apa? Karena semua orang beranggapan dokter adalah Profesi yang akan memberikan kemapanan Akan memberikan kehidupan atau masa depan yang baik Tetapi teman-teman Sepertinya itu zaman dulu memang betul Kenapa? Karena dokter belum terlalu banyak Jadi sangat-sangat diperlukan Dan saat ini mungkin juga cukup berlaku Bila kalian berada di Pedalaman Yang susah listrik Susah air Susah internet apalagi ya Jadi kalian jauh dari peradaban Mungkin memang kalian akan Cukup mapan disana ya Tetapi teman-teman Kalau kalian yang saat ini hidupnya di kota Dan yang pasti kita semua inginnya Tinggalnya di kota ya teman-teman ya Yang kita tahu Persaingan sangat ketat Ya kan Jumlah mahasiswa gedokteran Yang masuk setiap tahunnya Itu bukan cuma ratusan lagi Tapi ribuan teman-teman ya Di satu fakultas saja Seperti saya dulu Berasal dari Fakultas Wijaya Kusuma di Surabaya Satu angkatan saja sudah 300 orang teman-teman ya 300 lebih Baru satu universitas Sedangkan di Surabaya itu banyak sekali Universitas kedokteran Dan baru ada 3-4 universitas yang swasta ya Yang baru membuka fakultas kedokterannya Jadi kalian bayangkan Setiap tahunnya Para Lulusan kedokteran itu Sangat-sangat banyak sekali Nah sehingga teman-teman Saat mereka sudah lulus Sama seperti saya Sudah lulus sejak Sekitar 3 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun yang lalu Saya selesai magang kerja saya Atau internship saya di Madura Ya Itulah Kita akhirnya Sampai di kenyataan dunia Betulah ya kita harus bekerja Atau sekolah lagi Atau Jadi ibu rumah tangga Atau mungkin yang terakhir Melanjutkan bisnis keluarga Ya kan tambahnya sekali juga teman-teman Akhirnya Teman-teman seangkatan saya Yang menjadi 4 orang ini Ada salah satu dari 4 hal ini Kalau mereka Bekerja Kita lihat aja Saat ini Sudah ada yang namanya BBJS Yang dimana para dokter Dibayar Secukupnya aja Ya Jadi kalau untuk hidup ya Secukupnya aja Ataupun bisa dibilang kurang Teman-teman ya Kalau mau sekolah Butuh biaya yang besar Harus minta lagi ke orang tua Ya sangat besar loh teman-teman Untuk biaya masuk ke spesialisasi Dan butuh waktu lagi 5-6 tahun Teman-teman ya Jadi tunggu kalian Mungkin berusia sekitar hampir 40 tahun Baru kalian mulai Bisa menabung lagi Nah Belum masih bahaya les jasa juga ya Ke orang tua ya Nah Yang ketiga Kalau kalian menjadi ibu rumah tangga Ataupun bapak rumah tangga Ya Tapi ini yang memang Kalau kita sebagai perempuan ya Walaupun kita berprofesi sebagai dokter Tetap aja Menjadi ibu rumah tangga ini Kewajiban Apalagi saat kita sudah memiliki anak Yang pasti Waktu kita untuk anak ini Tidak bisa digantikan Ya Dan yang keempat Mengurus bisnis Atau melanjutkan bisnis orang tua Banyak loh teman-teman Yang dokter Tapi Akhirnya melanjutkan bisnis Orang tua Seperti buka toko Atau perusahaan orang tua Ataupun ya tadi Saya bilang Ikut suami Gak boleh kerja Kasian Sama anak-anaknya terlantar Apalagi sudah punya anak 2 dan ketiga Nah Itu teman-teman Hal ini yang membuat saya berpikir Saya dulunya ingin bekerja Ingin spesialis Juga ingin menjadi ibu rumah tangga Tetapi Kok kayaknya Sulit ya Untuk bisa mewujudkan impian-impian terpendam saya Seperti saya ini suka banget traveling Siapa di antara kalian suka traveling? Saya ini suka banget keliling dunia teman-teman Menjelajahi hal-hal baru Budaya-budaya baru di seluruh penjuru dunia Dan tentunya itu perlu biaya yang gak kecil Teman-teman ya Dan Ini baru bisa terwujudkan saat saya berbisnis sendiri Lalu Selain traveling teman-teman ya Kebutuhan sehari-hari Sekolah anak Ya kan Ini sangat-sangat Riskan teman-teman Kalau kita memang Bekerja aja Praktek aja Ya Hal-hal tersebut teman-teman Yang membuat saya Dan suami ya tentunya Kembali berpikir kembali Bila kita mau sekolah Kita harus Meminta kembali ke orang tua Dan kita sudah malu Kita sudah Berumah tangga Dan kita juga lihat usia kita berapa nih Kok minta-minta terus ke orang tua Ya kan Dan saat kita sekolah Kita tidak bisa bekerja Nah Kan gak lucu kan Minta untuk kita Biaya sekolah Biaya kehidupan Dan biaya anak Nah Ini sama aja Masih menyusu ke orang tua Nah teman-teman Inilah Saat itulah teman-teman Saat persimpangan jalan Saya Dan suami Akhirnya Bertemu Dengan suatu bisnis Yang luar biasa sekali teman-teman Kenapa kok saya bilang luar biasa Karena modalnya kecil Ya kan Resikonya minim Karena kalau kita berbisnis Yang pasti banyak resiko ya teman-teman ya Saya sempat Mencoba berbisnis Seperti franchise Buka teh Buka kerjasama dengan teman Dan semuanya itu gagal Teman-teman ya Merugi Puluhan juta Teman-teman ya Gak main-main loh ruginya Sedangkan Kalau di bisnis ini Modalnya gak sampai puluhan juta Teman-teman Tenang aja Di bawah 10 juta aja Ya Dan resikonya minim Karena saat kita membuka usaha baru Dalam 5 tahun pertama Rata-rata 80% bisnis tersebut Bangkrut Teman-teman ya Kenapa kok saya bilang ini Resikonya minim Karena ini sudah terbukti Ada yang namanya sistemnya Teman-teman Cara kerjanya sudah ada Dan Potensi income-nya Teman-teman yang ketika ini Yang sangat luar biasa Sangat besar sekali Di saat kita Dengan komitmen kuat Dengan keteguhan dan keseriusan Untuk menjalankannya Nah Jadi saya memanggil Untuk kalian semua Para dokter-dokter Di luar sana Ya Yang merasa Gini loh teman-teman Mungkin kalian masih Kepengen sekolah It's okay Tapi Bisa gak sih Kalian tuh menjalankan bisnis Walaupun kalian masih harus Melanjutkan spesialisasi kalian Walaupun kalian sudah berumah tangga Walaupun kalian masih bekerja Jawabannya adalah Bisa Karena apa? Karena partner bisnis saya ini Teman-teman Yang mata bene Yang dokter loh ya Ini sudah banyak sekali Yang tersebut di seluruh Penjuru Indonesia Dan Mereka Ada yang masih kerja Ada yang Full time mom Sudah yang tadi saya bilang Udah gak mau kerja lagi Jadi penjaga ibu rumah Jadi-jadi ibu rumah tangga Ada yang bantuin suaminya Jaga toko Tanpa praktek Ya Dan Banyak sekali juga Yang masih bekerja Ada yang jadi PNS Di puskesmas Ada yang masih praktek Di rumah sakit Ada juga yang Dokter spesialisasi Teman-teman ya Baik yang masih sekolah Maupun yang sudah lulus Dan mereka semuanya Teman-teman Dengan kesibukan mereka Melakukan bisnis Bekerja sama dengan saya Dan Akhirnya Mereka Bisa membagi waktu Teman-teman ya Dari dulunya Yang mereka gak punya waktu Untuk keluarga yang harus Ngambil pekerjaan Di tiga rumah sakit Di tiga tempat Mungkin rumah sakit Klinik dan puskesmas Halnya bisa berkurang Teman-teman ya Satu tempat aja Misalnya di puskesmas Satu rumah sakit aja Tetapi Income-nya Bukan cuma sama Seperti Bekerja di tiga tempat Tapi Berkali-kali Lipat Teman-teman Dan bahkan Untuk saya Yang sudah Berbisnis ini Teman-teman Selama tiga tahun Setengah ini Kalau boleh Saya bandingkan Dengan Income dari Dokter umum Wah ini sudah jauh sih Sudah Sama Dengan Dokter spesialis Jadi Bayangkan teman-teman Tanpa perlu Menjalani pendidikan Lima sampai enam tahun Yang harus Keluar model lagi Besar banget Saya bilang Sampai ratusan Kalau mau juti model Untuk jadi dokter spesialis Juga bisa dibilang Seperti itu Sedangkan kita juga Lulus jadi dokter spesialis Tidak langsung Dapatkan income Yang gede loh Teman-teman Kita harus Dipercaya dulu Sama pasien kita Ya kan Dan kita juga Berhadapan lagi Dengan yang namanya BPJS Yang memang ini Bagus banget programnya Tetapi untuk para dokter Ya Kalian harus Lebih banyak berjiwa sosial Ya Sebagai dokter Kalian harus banyak Berjiwa sosial Tetapi kalau kalian ingin Mendapatkan income lebih Ingin berjalan-jalan Keluar negeri Bahkan bukan Cuma jalan-jalannya aja Tapi gratis Teman-teman Ya Saya mengajak Kalian semuanya Untuk kita Bisa Jalan-jalan Traveling gratis Kita bisa dapatkan Income yang jauh-jauh Lebih besar Daripada Pekerjaan kita Sebagai dokter Dan Kalian bisa Berpartner Dengan Semua rekan kalian Kenalan-kenalan kalian Di seluruh Indonesia Bahkan di 54 Negara Kenapa? Karena bisnis ini adalah Bisnis global Dan untuk Jangka panjang Dan bahkan Luar biasanya lagi Bisa kalian Mewariskan Kalau kita ini Jadi dokter Apa yang mau Diwariskan? Ilmu kita ini Nggak mungkin bisa Diwariskan Mungkin kalau Anak kita 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 anjurkan Untuk sekolah Ya mungkin Tapi sekali lagi Teman-teman ya Tidak bisa Diwariskan gitu aja Kecuali kita punya rumah sakit Ya kan Kecuali kita mungkin Punya klinik Ya mungkin bisa Tapi Belum tentu juga Anak bisa Menjalankannya Sedangkan Kalau bisnis ini Teman-teman Karena sudah ada Sistemnya Jadi saat kita Wariskan ke anak kita Anak kita tinggal Mendapatkan Pasif income-nya Jadi keren banget Teman-teman ya Jadi video ini Saya tunjukkan Untuk kalian Para dokter-dokter Di seluruh Indonesia Untuk membuka Wawasan kalian Membuka pikiran kalian Bahwa Kita ini Walaupun berprofesi Yang mulia Bagi dokter Kita juga harus Berbisnis Ini saatnya Bagi kalian Bila kalian tertarik Silahkan kontak saya Bisa melalui japri saya Di Whatsapp Email saya Facebook saya Instagram saya Ataupun website saya Oke Saya Dr. Fergie Pamit dulu Undur diri dulu Dan sampai jumpa Di video saya yang selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa untuk subscribe saya Bye-bye God bless you